Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya ucapkan kepada kelas 10 IPA IPA 1, 2, dan 3 Semoga kalian semuanya sehat dan hafiat Dan kembali berjumpa dengan saya dan pelajaran manusia Bab 13 mengenai, menilai, dan mengungkapkan kembali isi teks biografi Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua kelas 10 IPA dalam keadaan sehat dan hafiat Dan dijauhkan dari marah bahaya Kemudian saya berharap banyak semua kelas 10 IPA yang sedang mengikuti pelajaran manusia Tetap bersemangat, tetap terlibat dalam pembelajaran ini Gunakan waktu se-efektif mungkin untuk menyimak dan mengerjakan latihan-latihan dalam pelajaran bahasa ini Bab 13 ini adalah menilai dan mengungkapkan kembali isi teks biografi Dengan kompatri dasar 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi Sekali lagi saya sampaikan 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi 4.14 mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis Barangkali di antara kalian pernah membaca biografi tokoh-tokoh Baik tokoh nasional maupun tokoh internasional Di Indonesia misalnya kita membaca tentang PJ Habibie Tentang tokoh pahlawan seperti Pak Ndipunegoro, Tengku Umar Dan tokoh-tokoh lain dari bidang-bidang lain Dan bidang olahraga misalkan ada Rudy Hartono Itu yang dari Indonesia Dan dari Indonesia banyak ada materi hingis Yang masih muda tapi berprestasi Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari Dari sisi yang lain misalnya kita membaca sejarah para Nabi dan Rasul Kita bisa mempelajari berbagai hal yang perlu diteladani dari para Nabi dan Rasul Dan demikian juga biografi-biografi yang ada di tokoh-tokoh di Indonesia Kita bisa ambil ke teladan mereka Untuk dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita di dunia ini Kemudian kita lanjut ke materinya Tapi sebelum menemukan materi Saya akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran diskoperi Learning, saya ulang Model pembelajaran diskoperi learning Bersadik dapat menelai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi Terampil muka kembali hal-hal yang dapat diteladani Daitu kok yang terdapat dalam teks Biografi yang dibaca dengan hati yang gembira, kritis dan penuh tanggung jawab Abun materinya Apa sih yang disebut dengan teks biografi itu sendiri? Ada teks biografi adalah jenis teks cerita ulang atau rekaman Yang menceritakan kembali kejadian atau pengaman masa lampau Hal-hal ini biasanya adalah tokoh terkenal Dan memiliki jasa besar di dalam kehidupan masyarakat Yang kedua disebut juga sebagai teks narasi objektif Yang mengandung unsur tokoh, latar, alur dan setting Yang ketiga, bersama bentuknya Teks biografi sama dengan cerpen, novel Bedanya Biografi bersifat faktual Sementara itu cerpen atau novel bersifat imajinatif Jadi kalau biografi itu bersama fakta Atau bersama fakta dan data Yang disusul menjadi teks biografi Yang keempat, teks biografi digolongkan ke dalam teks narasi objektif Atau narasi faktual yang saya sampaikan tadi Yang kelima, latar belakang tokoh yang dalam biografi Saya ulang, latar belakang dalam biografi sangat beragam Seperti bisa politikus, negarawan, ekonom, pengusaha, teknokrat, sastrawan, seniman, dan olahragawan Tokoh tersebut memiliki prestasi atau keunggulan di bidangnya masing-masing Selanjutnya Fungsi biografi Pembaca biografi dapat mengambil pelajaran atau hikmah Dari perjalanan hidup seorang tokoh Dan menjadi cermin bagi perjalanan hidup si pembaca sendiri itu sendiri Artinya kalau kita membaca sejarah-sejarah para rapi dan rasul Kemudian mempercayai sejarah pembaca nasional Kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari perjalanan mereka Untuk menjadikan pedoman atau cermin bagi perjalanan hidup si pembaca itu sendiri Yang kedua biografi menjadi dokumentasi bagi si penulis sendiri Dan dokusi yang akan diuliskan, generasi yang akan datang Bayangkan kalau tidak ada kemampuan Manusia tidak diberi kemampuan untuk menulis biografi Maka mungkin kita tidak kenal dengan sejarah para nabi dan rasul Sejarah para pahlawan nasional Tapi kita bisa membaca, menambah wawasan Ketika kita membaca buku-buku biografi orang-orang terkenal Biografi menjadi catat sejarah sebuah perjalanan manusia Yang diberikan kelebihan atau keunggulan oleh yang maha kuasa Karena kebermanfaatan hidupnya bagi umat manusia Nah inilah, kalau kita sering membaca biografi Kita akan kenal tokoh tersebut bagaimana mereka bermanfaat Sebab dalam hidup harus ada manfaatnya bagi orang lain Yang berikutnya, yang keempat, menambah pengetahuan tentang tokoh-tokoh terkenal Kalau kita bicara masalah menambah pengetahuan Kita harus menjadi seorang pembaca yang aktif Berliterasi dengan membaca biografi tokoh-tokoh terkenal Tidak ada ruginya Bahkan sangat menguntungkan kalau kita membaca buku biografi Menambah wawasan Hati kita menjadi terang-menerang Karena bisa mempelajari tokoh demi tokoh Dari berbagai belahan dunia Yang diberi kemampuan oleh Tuhan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dijadikan pembelajaran bagi kita semua Baik itu Pelajaran hidup tokoh itu baik atau buruk Kita bisa menimbang, bisa menilai Lalu kita dijadikan sebagai cermin bagi kita semua Saya beri contoh biografi tentang biografi singkat B.J. Habibie Presiden Republik Indonesia Almarhum Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie Nah Kita siapa yang terkenal dengan B.J. Habibie Beliau adalah seorang teknokrat Politikus Presiden Republik Indonesia Yang belum lama ini meninggal Profesor Dr. Ing Dr. S.C. Muld Bahar Yusuf Habibie Terkenal sebagai B.J. Habibie 7.3 tahun merupakan pria pare-pare Sulawesi Selatan Pada 25 Juni 1936 Habibie menjadi Presiden Ketiga Indonesia Selama 1-4 tahun 2 bulan Menjadi wakil Presiden R.I. ke-7 Habibie merupakan keturunan antara Jawa Ibunya dan orang Makassar Pare-pare ayahnya Di masa kecil Habibie telah menunjukkan Kejelasan dan semangat tinggi Pada ilmu pengetahuan dan teknologi Khususnya bidang fisika Selama 6 bulan Ia kuliah di Teknik Mesin Istri Teknologi Bandung ITB Dan dilajukan ke Tennis West Palich Teknik High School Jerman pada tahun 1955 dengan dibayai oleh ibunya R.A. Tutimani Purspo Wardoyo Habibie muda menghabiskan 40 tahun untuk menyelesaikan S1 hingga S3 di Ancen Jerman Habibie melanjutkan program dokternya setelah menikah Dengan teman semangatnya Ibu Hasri Ayun Besari Pada tahun 1962 Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman Habibie harus bekerja untuk membentuk Bikiria sekaligus biaya rumah tangganya Habibie mendalami bidang desain Dan konstruksi pesawat terbang Tahun 1965 Habibie menyelesaikan Studi S3-nya Dari dokter engineer Dokter baik dengan tech index Persasti summa cum laude Luar biasa Selama menjadi manusia tingkat doktoral Biji Habibie sudah mulai bekerja Untuk menghidupi keluarkannya dan biaya Studinya Biji Habibie bekerja di Masemis Bolkow Blom atau MBB Hamburg 1965-1969 Sebagai kepala perlitian Dan perkembangan pada Analisis struktur pesawat terbang Dan kemudian menjadi Pejabat kepada divisi metode Dan teknologi pada industri pesawat terbang Komersial dan militer Di MBB 1969-1973 Atas kerja dan keberlianannya Empat tahun kemudian Ia dibicara sebagai Paes Presiden Sekaligus Direktur Teknologi di MBB 1972-1973-1978 Setelah menjadi analis senior Bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB 1978 Dia menjadi satu Orang asing yang berhasil menduduki Jabatan nomor satu di perusahaan pesawat terbang Jerman ini Sebelum memasuki 40 tahun Sebelum memasuki usia 40 tahun Kalian Habibie sudah sangat cemerlang Terutama dalam bidang desain dan konstruksi pesawat terbang Habibie menjadi permata di negeri Jerman Dan ia pun mendapatkan penelukian terhormat Baik secara materi maupun intelektualitas Oleh orang Jerman Selama bekerja di MBB Jerman Habibie menyumbangkan berbagai khas penelitian Dan sejumlah teori Untuk ilmu pengetahuan dan teknologi Di bidang termodinamika Konstruksi dan aerodinamika Beberapa rumusan teorinya Dikenal dengan nama Didial Erosulang Beberapa rumusan teorinya Dikenal dalam dunia pesawat terbang Seperti Habibie Faktor Atau Habibie Theorem Dan Habibie Method Pada tahun 1998 Bajah Habibie telah mengundang Sejumlah insinyur untuk bekerja Di industri pesawat terbang Jerman Sekitaran produk insinyur Indonesia Akhirnya pada Dapat pekerja di MBB Atas rekomunasi Pak Habibie Hal ini dilakukan untuk Mempersiapkan skill Dan pengalaman Atau SDM Insinyur Indonesia Untuk suatu saat bisa Kembali ke Indonesia Dan membuat produk industri Di Gantara Dan kemudian Maritim dan Darat Dan ketika Al-Mahrum Persesu Harto Mengirim Ibn Sutawa ke Jerman Untuk memenuhi seraya Memujuk Pak Habibie Pulang ke Indonesia Bajah Habibie langsung bersedia Dan melepaskan Jabatan Posisi dan Presiden tinggi Di Jerman Hal ini dilakukan Bajah Habibie Demi memberi sebangsi Ilmu dan teknologi Pada bangsa ini Pada tahun 1974 Di usia 38 tahun Habibie pulang Kena air Ia pun dianggap Menjadi penasihat Pemerintah Langsung di bawa presiden Di bidang teknologi pesawat Terbang dan teknologi tinggi Hingga tahun 1978 Meskipun demikian Dari tahun 1974 Habibie Masih sering pulang Pergi Jerman Karena masih menjabatkan Sebagai Masih menjabat sebagai Pais Presiden Direktur Teknologi di MBB Habibie mulai benar-benar Fokus setelah Ia melepaskan Jabatannya Seulang Habibie mulai Fokus Setelah ia Menjelaskan Melepaskan Jabatan tingginya Di perusahaan Pesawat Jerman Pesawat Jerman MBB Tahun 1978 Dan sejak itu 1978 hingga 1997 Ia dianggap menjadi Menteri Negara Riset Dan Teknologi Sehingga Agus merangkap Sebagai Ketua Badan Pengkajian Dan Penelapan Teknologi Atau BPPT Disamping itu Habibie juga Dengar sebagai Ketua Dengar Riset Nasional Dan Jabatan-Jabatan Dan lainnya Habibie memuasih Kondisi Karatul Balau Pasca pengunduran diri Soeharto Akbat Setelah urus Pada masa order baru Sehingga menimbulkan Maraknya kerusuhan Dan disintegrasi Hampir di seluruh Indonesia Segera setelah Memproyek Kondisi Presiden Habibie segera Membentuk sebuah kabinet Salah satu tugas pentingnya Adalah Kembali mendapatkan Dukungan dari Dana moneta internasional Dan komunitas negara-negara Donor untuk program Pembelian ekonomi Dia juga membebaskan Pada tahanan politik Dan mengurangi kontrol Pada kebebasan Berpendapat Dan kegiatan organisasi Pada era pemerintahnya Yang singkat Ibrahim berhasil Memberikan langsung Tokoh-koh bagi Indonesia Padahal dilahirkan Undang-Undang Anti-Monopoli Atau UU Persenganan Sehat Perubahan Undang-Undang Partai Politik Dan yang paling penting Adalah Undang-Undang Otomi Daerah Melalui penerapan Undang-Undang Otomi Daerah Inilah gejelak Disintegrasi Yang dihasil Sejak odaman baru Berhasil diterdam Akhirnya dituntaskan Di Presiden Susi Bangun Yudhoyono Tanpa adanya Undang-Undang Otomi Daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami Nasib sama Seperti Yudhisopet Dan juga Slavia Setelah ia turun Dari jabatnya Sebagai Presiden Ia lebih banyak tinggal Di Jerman Daripada Indonesia Tapi ketika Presiden Susi Bangun Yudhoyono Ia kembali aktif Sebagai penasihat Presiden Untuk mengawal Proses demokratisasi Di Indonesia Lewat Komunikasi Yang didikan Dengan nama HBP Center Rasa cintanya yang besar Pada istrinya Aynun Dia tuangkan Dalam bentuk buku Dia menulis buku Yang berjudul Habibu dan Aynun Buku ini dibuat Untuk almarhum istrinya Tersebut berisikan Mengenai Kisah cinta Sang profesor Dengan istrinya Pendidikannya S3 Di Rents West Palace Teknik High School Jerman S2 juga sama Di Jerman S1nya Teknik Mesin Istoteknik Bandung Karir Presiden RI ke-3 Warpest RI ke-7 Menurut dan Teknologi Presiden Sekaligus Direktur Teknologi MBB Kepala Penelitian Dan Pengembangan Pada Analisis Struktur Pesawat Terbang MBB Kepala Depisi Metode Dan Teknologi Pada Istri Pesawat Terbang Komersial Dan Minator di MBB Penghargaan Edward Werner Ward Dan Ward Von Karman Dan Reset Praja Menggabakti Kencang dari Istri Teknik Bandung Itulah PJ Habibi Luar biasa Mudah-mudahan Almarhum Diterima Allah SWT Amat ibadahnya Dan semoga pula Kita bisa meniru Atau mendalani Bagaimana kekuatan beliau Dalam mencari ilmu Dalam Sambil bekerja Beliau menuntut ilmu Di Jerman Luar biasa Ini yang perlu kita contoh Beliau tidak Tidak segan-segan Untuk bekerja Sambil kuliah Luar biasa Berikutnya Kita memasuki Bagaimana mengungkapkan Hal-hal yang dapat ditelani Dari tokoh biografi Setelah kita membaca Tek tentang Biografi Habibi Tentu Ada yang harus kita pelajari Ada yang harus kita ambil hikmahnya Jadi Mendelani berarti Mencontoh Kebaikan-kebaikan Tokoh berupa Keistimewaan Ahlaknya Karyanya Jasanya Semua pemikirannya Dan lain Dan lain-lain Yang berfaat Bagi umat manusia Kita ambil contoh Habibi tadi Kita ambil kebaikan Habibi Bagaimana keistimewaan Kemampuan berpikir Habibi Bagaimana akhlak beliau Bagaimana karyanya Menghidupkan banyak Sumbiangan jasanya Kepada bangsa Indonesia Sumbiangan pemikirannya Dan manfaat-manfaat lain Bagi bangsa Indonesia ini Itulah Habibi Dengan segala keunggulannya Kemudian Berlani bukan berarti Mencontoh secara Membaik buta Pembaca bisa memilah Dan memilih Sisi mana yang harus berlani Dan sisi mana yang tidak perlu berlani Bapak setiap manusia Memiliki kekurangan Dan keunggulan Kita ambil Sekali lagi kita ambil Bagaimana Medelari Biografi Habibi Yang satu Tekun Cerdas Dan patah mundur Dalam meraih pendidikan Nah ini jelas terlihat Dalam Rangkaian Jalan cerita Tentang Biografi Tokoh Habibi Karya-karya Karya-karya yang banyak Manfaat bagi bangsa Indonesia Ini yang perlu Kecontoh Cinta tanah air Walaupun dia di negara lain Membutuhkannya Lebih memilih negara sendiri Bukan biasa Nasionalisme sekali Pak B.J Habibi ini Ini perlu kita contoh Taat dan raja beribadah Dan suka membaca buku Habibi adalah seorang yang Raja beribadah Dan suka membaca buku Nah itu Kita baru satu contoh Biografi Dengan P.J Habibi Sementara Di dunia ini Banyak sekali Buku-buku biografi Yang Belum kita baca Barangkali yang belum kita Dibagi kesempatan membaca Sebab itu Buka wawasan kita Untuk raja membaca Buku-buku biografi Agar kita Mendapatkan Pembelajaran Setelah membaca Buku tersebut Itulah Hal-hal yang perlu kami Sampaikan Yang perlu saya sampaikan Pada kalian Kelas 10 IPA Tentang Bagaimana mempelajari Apa namanya Buku-buku biografi Tokoh-tokoh terkenal Demikianlah Kurang-kurangnya Mohon maaf Rajin membaca Akan membawa wawasan Kepada kita Dan Yang pasti Orang-orang yang suka Membaca biografi Tidak ada ruginya Tetapi Sebaliknya Orang yang suka Membaca Biografi Baik biografi Orang terkenal Di Indonesia Bawa biografi Orang terkenal Di dunia Maka akan Mendapatkan pelajaran Ambil hikmahnya Kemudian teladani Dengan menggunakan Kacamata Ketelitian Jangan membagi buta Mengambil hikmah tersebut Jadi ambil yang baik Pilah dan pilih Sisi mana yang harus Tidak ada Dan yang tidak perlu Dipelani Bapak setiap manusia Membawa kurangan Dan keunggulan Demikian Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih